Kali ini ada 68 anggota Paski Braka yang turut serta terlibat dalam upacara peringatan HUD ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya sekarang sudah bersama dengan adik-adik yang sangat membanggakan sekali karena mereka terlibat langsung. Bahkan ini sebagai pengerek bendera, kemudian pembentang dan juga pembawa. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan adik-adik disini ada Dika Ambiya, Aditya Yogi dan juga Ridho Hafizar. Ini bisa diceritakan gak? Bagaimana tadi momen-momen pada saat mengibarkan sang-sangka Pera Putih? Siap, itu ada rasa excited disitu ya. Rasa bangga juga. Pokoknya sangat bangga sekali kita bisa berada di istana ini karena tidak semua pelajar bisa kesini. Siap, terima kasih. Ada rasa deg-degan gak sih? Mungkin kalau misalnya kita masyarakat umum pasti ada deg-degan pada saat ini membentangkan bendera merah putih, takut ada kesalahan. Tadi ada rasa deg-degan tidak? Kalau deg-degan itu ada. Karena manusiawi ya. Tapi Dika tetap yakin untuk latihan kita satu bulan ini. Karena latihan tidak satu dua hari. Satu bulan kita bersama-sama dari Ridho dan Yogi. Alhamdulillah, lancar dan sukses. Dan kita juga dapat dukungan dari teman-teman yang pasukan B. Doa, dukungan dan supportnya. Terima kasih. Nah ini bagaimana nih dengan Yogi tadi yang juga sudah bertugas pagi hari. Langsung ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan juga ini terus membanggakan dari provinsinya. Bagaimana tadi? Ya, tadi Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Terus ya pasti ada deg-degan ya. Ada deg-degan. Tapi saya selalu mengingatkan sama mereka agar selalu relax dan santai. Terus tadi juga suara saya pas udah mau pulang, udah mau habis ini. Karena juga latihan terus ya. Satu bulan teriak-teriak terus Kak. Resiko jadi dampuk lapan. Tapi terbayarkan sudah gitu ya. Terus kemudian juga Ridho bagaimana katanya nih semua saling mensupport satu sama lain sebelum melakukan pengibaran bandirah. Iya Kak, benar. Jadi semua saling support agar kita tidak merasa grogi saat tampil dan berhasil. Sebenarnya saya sendiri tadi sempat sempat nervous karena tali itu harus menyilang Kak waktu dikat di benera. Agar tidak terbalik. Kalau tidak menyilang itu terbalik Kak. Jadi sempat grogi apakah ini benar atau tidak. Tapi kemudian waktu sudah dibentang oleh Dika, Alhamdulillah jadi. Harapannya ke depannya apa nih untuk Yogi, Ridho dan juga teman-teman khususnya untuk provinsi. Apakah mungkin kemudian nanti akan mengajarkan adik-adiknya ke depannya? Untuk saya sendiri pasti akan mengajarkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini akan saya tuangkan di Kabupaten dan Provinsi Lampung. Itu jadi seperti kewajiban saya sendiri untuk mengajarkan adik-adik saya selanjutnya agar jadi berhasil juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!